Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu Dan juga ada link download buku durus Lugoh Arobiyah jelit 1 beserta buku panduannya Baik kita lanjutkan pada nomor 4 Kita telah belajar Zahabah, dia telah pergi Sekarang kita mempelajari mereka telah pergi Bahasa Arabnya Zahabu, tambahkan Waw Sukun dan Alif Zahabu, perhatikan terdapat Alif di akhir kata yang tidak dilafalkan Kita akan belajar bentuk feminim pada bagian bak atau be Zahabu mereka, mereka laki-laki tapi mereka telah pergi Nanti untuk yang perempuannya nanti kita akan pelajari pada bagian baknya Baik, kemudian disini ada Alif Alif di akhir kata yang tidak dilafalkan sebagai informasi saja Alif ini digunakan untuk membedakannya antara Waw Jama' dan Waw Asli Apa itu? Nanti kita akan ambil insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya Yang jelas Alif itu adalah membedakan antara Waw yang berdekatan dengan Alif Itu adalah Waw menanjakan banyak, subjeknya banyak Sedangkan kalau tidak pakai Alif, berarti Wawnya itu Waw Asli Waw Asli maksudnya apa? Waw Asli misalnya kata Yada'u Yada'u artinya dia Dia memanggil Tapi kan ada Waw Kita lihat Waw disini tidak pakai Alif Kalau tidak pakai Alif berarti dia asli Dan bukan Dan bukan Dan bukan menunjukkan Jama' atau banyak Baik, nanti kita akan pelajari pada pelajaran-pelajaran berikutnya Baik, rakam khamsah Nomor lima Ba'adu Artinya sebagian Contoh Ba'aduhum mudarrisuna Wa ba'aduhum muhandisuna Sebagian mereka guru Dan sebagian mereka insinyur Nah Oke, ini latihan-latihan yang ada dalam bukunya Ini bagian A Kemudian disini ada kosa-kosa katanya Silahkan dilihat Silahkan dipelajari, dihapal Baik Orang tua Orang yang terpelajar Tambahkan lagi disini Orang kaya Orang kaya itu Syekh itu punya tiga ma'ana Orang tua Orang terpelajar Orang berilmu Maksudnya Dan atau orang kaya Baik Kita lanjut pada video berikutnya Untuk melanjutkan Di bagian Ba' Bahasa Arab Yeah Orang terpelajar